Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada yang terhormat Ibu A. Anfadia Anul selaku dosen pengampu mata kuliah ilmu pendidikan perkenalkan nama saya Alicia Zahra Atul Baroro NIM 2319224 dari kelas ilmu pendidikan saya disini akan menjelaskan hasil resensi buku yang berjudul G. Haji Hashim Ash'ari modernisasi NU dan pendidikan Islam sebelumnya sebelum saya menjelaskan isi dari buku ini saya akan memberikan sedikit informasi mengenai identitas buku yang pertama, buku ini dikarang oleh Ibu Rahina M. Nur M. A dan diterbitkan oleh B. Gravindo Hazana Ilmu Jakarta dan tahun terbit buku ini Maret 2010 tebal buku 210 halaman saya disini akan menjelaskan sedikit tentang sinopsis buku G. Haji Hashim Ash'ari modernisasi NU dan pendidikan Islam ini yaitu paradigma yang dikembangkan G. Haji Hashim Ash'ari dalam pemikirannya ada tiga hal yang pertama pandangannya terhadap ilmu dan agama signifikasi pendidikan menurut beliau adalah upaya memanusiakan manusia sehingga manusia bisa bertakwa kepada Allah SWT yang kedua pemikiran pendidikan G. Haji Hashim Ash'ari pada nilai-nilai moral dan etik ketiga kekonsistenan pemikirannya dalam menginternalisasikan nilai-nilai aswajah dalam pengembangan nilai aswajah beliau mengambil jalan tengah dengan memadukan ahli hadis dan rakyat sehingga ciri khas NU yaitu terdapat dua hal keharusan bermashab dan berpegang pada kaidah fikir pemikiran G. Haji Hashim Ash'ari adalah mengetengahkan nilai-nilai estetis yang bernafaskan sufistik selain itu beliau memiliki karakteristik pola pikir yang khas dan tipikal dalam hal ini beliau selalu konsisten mengacu pada rujukan yang memiliki sumber otoritatif yaitu Al-Quran dan hadis nabi selain itu pula karakteristik yang menjadi tipikal dari karya-karyanya adalah kecenderungan terhadap hadis syafi'i pemikiran G. Haji Hashim Ash'ari sebagai ulama tradisional memunculkan memunculkan implikasi terhadap lembaga pendidikan Islam tradisional pada umumnya dan lembaga di bawah naingan nahdudul ulama khususnya pola kepemimpinan yang ada pada lembaga pendidikan Islam yang masih tradisional kecenderungan mengarah pada pola kepemimpinan harismatik dimana pengaruh sesang pemimpin lebih ditekankan pada garis keturunan pada pendiri lembaga tersebut dan pada umumnya berlaku sistem kepemimpinan yang bersifat religio-feudal selain itu juga ada pola pengajaran bagi kaum tradisional pendidikan adalah sebagai pelestarian dan penerus pola-pola kemampanan sosial dan tradisi pekerjaan mengajar bagi guru merupakan tindakan edukatif yang berusaha menanamkan nilai-nilai akhlak pada murid selain itu juga pola pemikiran yang diajarkan oleh KIEI yang disebarkan di pesantren dengan tradisi keilmuan yang dibukukan dalam kitab kuning yang berperan sebagai mata rantai tradisi-tradisi keilmuan yang mengandung ajaran fikih, tawhid, dan akhlak sebagai lembaga pendidikan yang membawa misi ke NU-annya tentu tidak lepas kepada berpijak pada pemikiran pendidikan merupakan upaya mengembangkan individu insan NU agar memiliki sensitivitas sosial yang mampu mengembangkan fusi khalifah di muka bumi memelihara perpaduan antara semangat pergerakan dan keharusan mengatur diri dengan ini membawa pendidikan NU pada ciri-ciri kependidikan yang memelihara keterdikatan pada akar sejarah dan tradisi dalam serta mampu menumbuhkan rasa kerlibatan pada sistem pendidikan itu sendiri sebagai bentuk pengabdian terhadap masyarakat dan bangsa dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa pemikiran Gai Haji Hashim Ash'ari terutama dalam hal mempertahankan tradisi bermashab dan mengikuti Jejah Al-Shalaf Al-Shalikun merupakan penggak kekuatan NU dalam mengembangkan lembaga pendidikan terima kasih saya sudah menjelaskan hasil sinopsis dari buku ini selanjutnya saya akan memberikan penjelaskan mengenai kekurangan buku menurut saya sendiri yaitu pertama sampul dari buku ini yang kurang menarik perpaduan warna hijau dengan putih dengan tulisan seperti ini menurut saya kurang menarik untuk dibaca dan yang kedua banyak kalimat yang sulit dipahami sehingga kita harus mencari tahu kata yang tidak dipahami tersebut yang belum kita pahami kita cari tahu kata tersebut dan kelebihan dari buku ini tidak ada kesalahan dalam penulisan di dalamnya menambah rasa ingin tahu sebagai setelah membaca dan menambah wawasan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati